Pasca ratusan orang dilarikan ke rumah sakit karena diduga keracunan jajanan hasil sumbangan, polisi menggeledah gudang makanan milik pemberi sumbangan. Hasilnya, polisi menemukan puluhan kardus makanan ringan yang sudah kadaluarsa. Ratusan anggota jemaah pengajian di Desa Krecek, Kediri, Jawa Timur harus dilarikan ke rumah sakit lantaran diduga mengalami keracunan pada selasa malam. Jemaah yang mengikuti pengajian dalam rangka peringatan maulid nabi itu sempat menikmati minuman dan makanan ringan. Setelah itu, tiba-tiba mereka merasakan pusing dan mual hingga muntah. Rabu pagi, jumlah jemaah pengajian yang diduga mengalami keracunan bertambah. Seorang jemaah mendatangi rumah sakit karena kondisinya drop lantaran terus muntah. Tercatat ada 156 anggota jemaah yang diduga keracunan. Namun sebagian besar telah menjalani rawat jalan karena kondisinya berangsur membaik. Hingga Rabu siang, sebanyak 8 pasien masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Mereka masih mengalami dehidrasi serta pusing hingga muntah-muntah. Menindak lanjuti dugaan keracunan masal jemaah pengajian ini, pihak kepolisian Resort Kediri Rabu siang menggeledah gudang minuman dan makanan ringan di Desa Krecek, Kecamatan Badas. Hasilnya, petugas menemukan puluhan kardus makanan ringan yang sudah kedaluarsa. Dikonfirmasi Kapolres Kediri AKBP Bimu Arianto, saat ini polisi masih memeriksa pemilik toko berinisial AN. Selain itu, polisi juga meminta keterangan dari saksi, baik penitia pengajian dan warga setempat. Ya, saya tadi sempat mengajakkan ke gudang dan rumah pemilik makanan dan minuman. Ada dugaan bahwa di sana terdapat banyak makanan dan minuman ini sudah banyak. Diketahui ratusan anggota jemaah pengajian Maulid Nabi ini didugaan mengalami keracunan setelah mendapatkan paket makanan, sumbangan dari seorang pemilik gudang minuman dan makanan ringan. Yusibio Novianto, Kediri, Jawa Timur